Terima kasih masih bersama kami di Ainyus Bali. Pemirsa Jelang Pilkada Serentak KPU Provinsi Bali telah melakukan sejumlah tahapan. Salah satunya melakukan sosialisasi pendaftaran calon perseorangan yang akan bertarung merebut kursi kepala daerah. Tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak telah diluncurkan KPU RI pada 31 Maret 2024 lalu di kawasan Candi Prambanan, Jawa Tengah. Sementara di Bali, KPU Provinsi Bali akan melakukan peluncuran pilkada pada 5 Mei mendatang. KPU Provinsi Bali juga telah memulai sejumlah tahapan Jelang Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar November 2024. Antaranya membuka pendaftaran sekaligus seleksi petugas pemungkutan suara dan pengawas pemilu yang nantinya akan dilantik pada 16 Mei 2024. Secara bersamaan KPU Provinsi Bali juga telah mulai mensosialisasikan pendaftaran calon perseorangan yang akan bertarung merebut kursi kepala daerah. Peluncuran pilkada Provinsi Bali akan dilakukan pada 5 Mei mendatang di lapangan sisi timur Monumen Bajre Sandi Renon dan Pasar. Kita di Bali akan melongsing pilkada itu di tanggal 5. Hal yang sudah dilakukan adalah yang pertama tentu kita sudah melakukan pendaftaran terhadap pemantau. Jadi pemantau mendaftarnya di kita dan kita umumkan. Selanjutnya kami juga sudah melakukan tahapan sosialisasi terhadap calon perseorangan. Jadi lewat media-media online kami dan kami akan mengundang teman-teman media untuk membantu dalam rangka mensosialisasikan bahwa tahapan untuk pencalonan calon perseorangan sudah akan dimilai. Pada momen tersebut KPU Provinsi Bali juga akan meluncurkan maskot dan jendel pilkada Bali. Dari Denpasar, Indira Ari Ains melaporkan.